yang berbahan karbontek di bagian drugwasser kemudian memiliki pengunci dan memiliki seal di bagian knoxpull yang pertama, bearingnya bisa dikatakan cukup dengan diletakkan pada posisi yang pas itulah sehingga Signight Trend 3 ini dikenal sebagai salah satu reel yang sebutnya paling tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Kejiger kali ini saya akan mengamboksin dan mereview serta membongkar reel terbaru dari Signight Trend yang sebelumnya ada Signight Trend 2 sekarang muncul generasi ketiga yaitu Signight Trend 3 ini pada dasarnya adalah desain USA sehingga dikatakan reel ini adalah merupakan reel impor dari luar negeri baiklah, tidak perlu lama-lama bagi anda penasaran, jangan kemana-mana simak terus ini penampilannya memang sangat kece dan keren ya mulai dari reel foodnya dulu, sini bertuliskan Signight ini timbul ya, Signight saya akan mulai ulas satu persatu untuk di bagian handle menggunakan turn knob yang berbahan epa bahan busa epa seperti ini sangat enak ya, sangat nyaman untuk digendam berjenis power handle serta menggunakan screw in handle ya, mungkin saya bongkar dulu mulai dari land roller untuk land roller, sini terdapat satu spicer ya, lapisnya kemudian ini land rollernya ini sejenis aluminium dan diberi warna emas seperti ini terdapat satu balbering di bagian land roller ya, ini balberingnya kita cek soalan ini saya punya magnet untuk mengecek apakah kandung besinya banyak di bagian baut-bautnya atau tidak nah, ini teman-teman bisa saksikan untuk baut-bautnya ini sudah bisa disimpulkan tahan karat buktinya dia tidak memiliki reaksi banyak terhadap magnet gitu kesimpulan saya sampai di sini baut-bautnya untuk di bagian land roller sampai di bail assembly hingga di bail arm itu bautnya tahan karat kemudian kita baru pindah di bagian spool deringnya ini ya, lumayan nyaring ya menurut saya sangat suaranya sangat kering sekali itulah sehingga dia lebih nyaring daripada ril-ril yang sebelumnya yang saya bongkar kita lihat di bagian spool apakah dia memiliki sil pelindung air seperti ril-ril belakang ini wow dia ternyata memiliki sil walaupun kelihatan sepele tapi ini peranannya sangat banyak karena sil inilah yang akan melindungi sehingga air tidak mudah masuk dan menyerang area-area keywasser di bagian dragwasser spool seperti ini mangkok klikernya dan bahannya CNC yang padat aluminium cukup menarik untuk sampai di sini selanjutnya saya akan membuka dan mengecek seperti apa bagian dragwassernya apakah sudah berbahan apakah tetap mempertahankan bahan karbon sebagaimana di generasi kedua ini spisernya kita tes oh ternyata spisernya tidak bereaksi terhadap magnet ini kelihatan tidak terobot ke ini tidak nempel nih di bagian dragwasser seperti ini ini saya ada satu bearing di bagian dragwasser kemudian ini adalah plastik keras nah tentu bearing inilah yang nanti akan membuat spool lebih terputar lebih smooth ini ada satu ada tiga kepingan ada tiga kepingan yang berbahan tembaga cuman sepertinya kalau saya lihat hanya ini yang memiliki zat anti karat nah untuk keywassernya pengunciwassernya ini kan pengunciwassernya yang punya sisi kiri kanan nah pengunciwassernya inilah yang berbahan anti karat sementara untuk keywassernya dua dirwassernya yang lainnya ini masih berpotensi karatan di bagian ini jadi jujur saja ya untuk di bagian dragwasser ada dua dirwassernya yang berpotensi karat dan satu keywassernya yang sudah berbahan stainless dan anti karat dan memiliki tiga karbontek berat 293 gram kemudian maksimal drag 13 kg rasio 5.8 banding 1 kemudian land kapasiti untuk 0,30 mm PE itu muat hingga 270 meter dan untuk PE yang berdiameter 0,35 mm muat hingga 230 meter ya lumayan besar untuk spool di ukuran 6.000 ya SIGNITE TREN 3 generasi ketiga ini selanjutnya saya akan membuka di bagian clicker yang ada di main shop sekedar perbandingan saja untuk diri-rili lain misalnya di Kenshi Aika Maguro misalnya itu memiliki spacer yang berbahan dari karet seal jadi walaupun dia sebagai spacer dia juga berfungsi ganda sebagai seal untuk menahan laju air laut sehingga tidak tidak mengenap ada bal bearing di bagian main shop tapi untuk di SIGNITE TREN 3 ini spacernya berbeda ini seperti berbahan plastik yang tamung lentur ya ini gunanya bagaimana agar bal bearing yang ada di main shop itu tidak loncat keluar saat spool berputar dapat satu bearing bearing yang melekat di main shop tepat di atas clicker kemudian memiliki ini ini dia memiliki spacer seperti ini pen susunan clickernya seperti ini teman teman bisa lihat disini ada satu busing yang berfungsi ganda seperti layaknya bearing kemudian clickernya yang seperti clicker pada umumnya selanjutnya kita masuk di bagian rotor saya akan mengecek bahan daripada rotor nut untuk rotor nutnya ini reaksinya dengan magnet sangat kuat ini yang merawat karatan kemudian bautnya bautnya pun demikian dan pengunci rotor nutnya ini tidak ini yang berbahan anti karat rotornya seperti ini teman teman sangat simpel sekali ya sangat simpel menurut saya sangat simpel dan sangat ringan apa di cutting seperti ini itu agar rotornya tidak terlalu mengandung bahan grafit yang sangat banyak dan tidak mempengaruhi atau menambah beban berat pada reel ini untuk di dalam rotornya terdapat cover cover inilah nanti akan melindungi one way atau anti reverse yang ada di dalamnya kemudian terdapat 10 plus 1 bal bearing ya nanti kita buktikan ini cover anti reverse dia hanya penangkis ciprakan air load saja dari samping sehingga area one way atau anti reverse tetap senantiasa terjaga dan tidak mudah terserang oleh air load ini pengunci one way sekarang kita coba sekarang saya akan melakukan mengetes kualitasnya apakah bereaksi berat dengan magnet atau tidak ini tidak nempel magnet kandungan besinya sangat kurang sehingga untuk bagian yang ini ini bisa saya kini tidak akan mudah berkarat bagaimana dengan bot-botnya bot-botnya ini nempel magnet tapi tidak terlalu ya kenapa saya katakan tidak terlalu karena jika saya tempelkan begini dia akan kembali berjatuhan berbeda mungkin misalnya dengan obeng karena ini kandungan bajanya sangat besar kita lihat lagi di bagian anti reverse ini ini adalah one way tuasnya ini one way anti reverse sedikit ada berbeda dengan anti reverse yang lain sebagaimana yang saya lihat di beberapa rear-release spinning ini saya lihat ada sedikit perbedaan ya perbedaan model maksud saya kemudian ada busing susunannya sama ya disini disertakan satu bearing dan ini signet trend 3 ini bahan kuningannya kurang gelap bahan kuningannya yang terang entah saya tidak tahu untuk di bagian bahan kuning yang gelap dengan terang itu apa apakah mempengaruhi kualitas kuningannya beras kuningannya atau seperti apa saya kurang paham terdapat dua guide oscilation slider di bagian itu kemudian ini ini driver gear nya tebal namun menurut saya sangat terlalu kecil untuk ukuran 6.000 saya akan mencoba membuka di bagian oscilation slider ini dia oscilation slidernya tidak terlalu panjang ini tidak nempel magnet artinya mensub nya berbahan stainless dan tidak menempel magnet bisa dikatakan bahwa reel ini tahan daripada keratan bahannya sama yaitu berbahan zinc kemudian kita cek di bagian oscilation gear untuk oscilation gear nya begini mengikuti driver gear nya juga yang terlalu kecil ini signet trend 3 ukuran 6.000 idealnya reel ini mungkin bisa dikatakan reel 4.000 karena spare part dalamnya isi si jarahnya dalamnya itu sangat kecil kenapa saya katakan sangat kecil karena saya membandingkan dengan reel ukuran 6.000 yang lalu-lalu yang saya pernah bongkar di channel ini itu semuanya untuk ukuran driver gear sampai kepada oscilation gear dan pinion gear itu semuanya berukuran besar oke kita lihat disini terdapat 2 ball bearing ini ball bearing inilah yang masuk di bagian main gear inilah yang disebut main gear main gear ini dudukan pada gear dudukan utama pada gear ini main gear dan ini driver gear yang menarik pula pada reel ini terdapat bearing di bagian oscilation gear tentu bearing inilah yang membuat mengapa reel signet trend 3 ini sangat halus dan sangat smooth baik kita hitung benarkah 10 plus 1 ball bearing untuk reel ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kemungkinan disini ada 2 busing yang kemudian di katakan bearing atau fungsinya sama dengan bearing yaitu 2 1 disini dan 1 di pangkal jika itu dipungsikan sebagai bearing sehingga dia dikatakan pula sebagai bearing pas yaitu 10 plus 1 apa kesimpulan saya dari pembongkaran ini yang pertama bearingnya bisa dikatakan cukup cukup sangat-sangat cukup untuk bearing dengan diletakkan pada posisi yang pas itulah sehingga signet trend 3 ini dikenal sebagai salah satu reel yang sebutnya paling tinggi kemudian memiliki keunggulan yang kedua memiliki runoff yang berbahan busa eva yang menurut saya sangat enak untuk digendam kemudian drink clickernya ya drink clickernya pada spool sangat nyaring ya clickernya kemudian kelebihan yang keempat itu memiliki susunan konstruksi spool yang berbahan karbontek di bagian drug washer kemudian memiliki pengunci dan memiliki seal di bagian knox spool itu adalah urutan kesimpulan urutan kelebihan daripada reel signet trend 3 ini nah kekurangannya dimana pertama memiliki driver gear dan pinion gear serta oscillation gear dan oscillation slider serangkaian tiga mesin yang mendukung reel ini itu sangat ukurannya masih sangat kecil ukuran size nya sangat kecil kemudian memiliki anti-reperse yang sangat kecil juga kekurangan yang lain adalah ada beberapa bautnya yang masih bereaksi terhadap magnet artinya apa potensi karatannya masih ada gitu tapi memang reel ini bukan berlabel SW sekali lagi reel ini bukan berlabel SW walaupun demikian ada beberapa spurnya ada beberapa komponen isinya di dalam yang sudah tahan dengan karat misalnya seperti ini kemudian di bagian pengunci rotor nut seperti ini dan beberapa baut-baut yang ada di bagian land roller dan baut-baut yang ada di bagian assembly di bagian ini kemudian kewasernya juga untuk pengunci wasernya ini juga sudah anti-karat ini yang menarik klikernya yang sangat garing menurut saya untuk harga 400 hingga 500 ribuan pas untuk budget dan kualitasnya jika berminat bisa mengecek halaman deskripsi di channel ini seperti demikian apa yang saya ulas tadi tentang pembokaran spare pack dan komponennya seperti apa dalamnya teman-teman bisa membuat kesimpulan sendiri jika real ini menjadi salah satu pilihan teman-teman bisa mengecek di halaman deskripsi video ini itu saya mencantumkan link pembeliannya terima kasih sudah menonton video ini subscribe like dan agar tidak ketinggalan di video selanjutnya salam dari saya kejegar salam pengelamannya sub indo by broth3rmax